Intro Kepolisian Resort Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan rajia penyakit masyarakat dan sahur on the route selama bulan suci Ramadan. Kepolisian Resort Tanjung Balai, AKBP Putu Yudha Prawira menjelaskan, dari operasi yang digelar petugas, sejumlah kendaraan tanpa dokumen ditahan petugas karena terlibat dalam balap liar dan menggunakan kenal pot brong. Tak hanya itu, sejumlah petasan yang kerap meresahkan warga juga diamankan. Sedikitnya 5.000 lebih petasan berhasil disita dan 73 motor dilakukan tilang. Rajia dilakukan karena kegiatan sahur on the route sudah meresahkan dan mengganggu kenyamanan ibadah dan ketertiban umum. Selanjutnya, sebanyak 5.000 petasan yang disita petugas langsung dimusnakan. Pengungkapan pengamanan kegiatan penyakit masyarakat yang kita lakukan selama bulan kuasa, 3 hari. Jadi yang berhasil kita amankan yaitu 5.400 batang petasan berbagai jenis atau berbagai merek. Kemudian sepeda motor, 73 unit yang digunakan untuk balap liar, galung-galan, kemudian kenal pot lelong. Kegiatan sahur on the route ini itu bukan merupakan bagian dari ibadah. Kegiatan ini lebih banyak mudah raknya daripada manfaatnya dan mengganggu saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah solat subuh atau tarawek. Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton!